Halo bro, welcome back bersama saya, di sang geni gym vlog. Kali ini ada beberapa fakta yang menarik, yaitu 8 orang binda ragawan yang ototnya meledak. Check it out. Pertama, Greg Valentino. Greg yang namanya tercatat dalam rekor dunia ini sebagai orang yang mempunyai bicep terbesar di seluruh dunia. Dalam 2 tahun terakhir, dia menggunakan anabolic steroid pada bicepnya, dengan tujuan mendapatkan bicep yang lebih besar. Karena keinginannya, ia menyuntikkan anabolic steroid pada bicepnya, yang justru membuat bentuk lengan bicepnya menjadi tidak wajar. Dan akhirnya, bicep sebelah kirinya meledak, meskipun akhirnya ia pulih kembali. Kedua, Ron Nurman. Dengan pelatihan dan diet yang sangat ketat, Ron Nurman membuat tubuhnya menjadi seorang binda ragawan. Setelah beberapa tahun latihan dengan keras, otot tendon pada kakinya meledak. Ron menjadi pesimis setelah nanti pulih apakah mendapatkan kembali tenaga pada kakinya. Dengan bantuan paramedis, ia melakukan operasi untuk menyatukan kembali ototendonnya, dan dengan cara dibor pada tulangnya. Ketiga, Andres Gasdos. Ia memulai mengenalai gym pada usia 16 tahun dengan badan yang kurus dan pemalu, dengan harapan menjadi seorang binda ragawan seperti aktor derok. Ia mulai berlatih dengan beban sampai 400 kg, dan dia mulai menggunakan steroid sebagai tenaga dan bermaksud membuat badannya menjadi lebih bagus. Tapi, penyalahgunaan steroid menjadi otot jendungnya lebih besar 50% dari otot jendung lainnya. Dan dia pingsen seketika di konsum market dan akhirnya meninggal. Keempat, Edward Spike Girl. Pada saat itu, hampir semua masyarakat ingat Edward sebagai seorang pemuda, pengguna steroid yang jantungnya juga meledak pada usia menginjak 33 tahun, dan ia koma selama 6 minggu. Dokter sempat ingin mengamputasi kakinya, dan butuh bertahun-tahun untuk pemulihan dari kerusakan pada bagian otot dan otaknya, disebabkan oleh masalah jantung. Dan ia harus belajar berjalan kembali setelah komanya, bahkan kisah hidupnya dijadikan peringatan oleh beberapa tabloid atau majalah agar kita lebih waspada dari anabolic steroid dengan judul Steroid Sangat Bagus Sampai Jantungku Meledak. Kelima, Tommy Dolan. Bagian kaki Tommy Dolan ini meledak saat sedang melakukan gerakan sekuat dengan beban 280 kg saat kejuaraan powerlifting di Irlandia. Saat itu, pada bagian quadricep, bagian depan taha Tommy meledak. Setelah menghabiskan beberapa bulan di rumah sakit, Tommy akhirnya sembuh. Berikutnya, Branch Warren. Hal yang terjadi pada Warren ini justru di luar kegiatan, ketika dia tidak sedang berlatih. Ototricep-nya sobek saat dia terjatuh dari tangga di depan rumahnya. Dan yang ketujuh, Arlindo de Souza. Beberapa binaragawan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan meskipun hasilnya tidak senatural seperti binaragawan lainnya seperti Arlindo. Arlindo ini menyuntikkan beberapa cairan yang tidak biasa ke dalam tubuh ototnya. Karena bentuk ototnya yang tidak lazim, dia juga dijuluki The Mountain. di lingkungan sekitarnya. Dan yang dia suntikan ke dalam tubuhnya ini, ialah dari minyak mineral, oil, dan juga obat untuk hewan, dan juga vitamin untuk hewan, dan juga steroid. Tetapi begitu ia berlatih di tempat gym, bisepnya meledak. Arlindo menjalani operasi dan membutuhkan waktu 6 bulan rehabilitasi untuk mengembalikan otot lengannya kembali berfungsi normal. Yang terakhir, Scott Mandelson. Scott adalah powerlifter Amerika yang mengkhususkan dirinya dalam band press. Dia membuat dirinya terluka parah selama kompetisi powerlifting. Dia merobek tag-nya ketika dia mencoba mengangkat beban saat band press sekitar 716 pounds. Ini sekitar 325 kilogram. Hal ini menyebabkan dia sederah serius, beberapa pendarahan internal tendon pecah, dan berisiko infeksi seperti pada gambar ini. Terima kasih untuk melihat video ini, semoga bermanfaat. Ingat, be smart for your workout and training. Kalian boleh bermimpi mempunyai badan yang bagus, tetapi kalian juga harus cerdas untuk memilih mana yang baik untuk tubuh kalian. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Oke, sampai jumpa. See you. Selamat menikmati.